Intro Polres Pelabuhan Belawan membagikan 5.500 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak virus corona atau COVID-19. Sembako tersebut didistribusikan ke enam kecamatan yang ada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yakni Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Marelan, Labuhan Deli, dan Hamparan Perak. Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan didampingi waka Polres Kompolsoni serta seluruh PJU memberikan secara simbolis sembako kepada toko masyarakat di halaman apel Mapolres Pelabuhan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan mengatakan pembagian paket sembako ini dilakukan sebagai wujud kepedulian Polri untuk membantu masyarakat yang terdampak virus corona. Pembagian sembako ini dilakukan secara door-to-door bekerjasama dengan Kelurahan, Kepling Babin Kamtipmas, dan Babinsa sehingga langsung tepat sasaran dan tidak mengundang kerumunan massa. Kita akan membagikan sebanyak 5.500 paket 5.500 paket yang kita bagikan untuk seluruh 6 kecamatan di daerah, wilayah Polres Pelabuhan Belawan ini. Bisa diantakan sedikit pak, untuk penyaluran kepada warga yang berkata pak? Jadi kita sudah mendatakan sebelumnya warga-warga yang layak dan patut untuk menerima ini dan kita juga supaya tidak bertumpang tindinya, yang tidak bertumpang tindih pembagian ini. Yang tidak bertumpang tindih, jadi kita berikan melalui Babin Kamtipmas, Babinsa, dan para kelurahan. Kita gandeng untuk sama-sama memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Terima kasih telah menonton!